Allah menceritakan Kalau ceritanya ada di dalam Al-Quran Artinya ceritanya Pasti Ceritanya yakin Bukan dongeng Bukan al-kisah Bukan katonya Tetapi memang ya Yakin memberikan daripada Persembahan kepada Allah SWT Qabil ini gawiannya Adalah Bekebun sama betani Adapun habil gawiannya Beternak Jadi dari dulu beternak, betani Bekebun sudah ada Caru kita ngalir Kalau Haji dikoyoi Haji mana yang mana Kalau dikoyoi Yang mana yang diem Kalau yang banyak omong Jangan usah dilugoi dulu Karena yang diem itu Itulah yang bahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bang Dayan disini Di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa Klik tanda loncengnya Terima kasih Bab menjelaskan tentang Orang yang menjadi pelopor Daripada kebaikan Ataupun pelopor Daripada keburukan Di hadith Yang pertama Yang sudah kita bahas Di minggu yang lalu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam Beliau mengatakan Man sana fil islami sunnatan hasanah Falahu ajruha Wa ajru man amila biha Ba'dah Min ghairi ayan khusa Min ujurhim syai' Barang siapa yang menjadi pelopor Sebuah kebaikan Sehingga Dari kebaikan yang Dia lakukan tersebut Banyak Orang-orang yang Akhirnya Mengikuti Orang-orang yang Akhirnya Mencontoh Daripada kebaikan Yang dia lakukan Maka kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa salam Orang tersebut Pertamu Dia Mendapatkan Pahalo Dari kebaikan Yang dia lakukan Dan yang kedua Dia mendapatkan Pahalo Dari orang-orang Yang melakukan Kebaikan Disebabkan Karena mereka Mencontoh Orang yang Pertamu Yang menjadi Pelopor Daripada Kebaikan tersebut Min ghairi ayan khusa Min ujuri him syai Dengan Tanpa Mengurangi Daripada Pahala-pahala Dari mereka Yang melakukan Kebaikan Maksud Daripada Kalimat itu Orang yang Mencontoh Ketika mereka Melakukan Kebaikan Itu Mencontoh Seseorang Maka Orang yang Dicontoh Akan Mendapatkan Pahalo Dari kebaikan Yang dilakukan Oleh mereka Tadi Akan tetapi Kata Nabi Muhammad Bukan Berarti Bagian Daripada Pahalo Yang dilakukan Oleh yang Mencontoh Itu Dikurangi Oleh Allah Kemudian Diberikan Kepada Orang yang Dicontoh Jadi tetap Yang mencontoh Mendapatkan Pahalo 100% Dan Pahalo tersebut Setimpal Allah juga Berikan Kepada Dia Yang menjadi Pelopor Daripada Kebaikan 100% Kemudian Hadirin Halal Mustami'in Rahimani Warahimakumullah Dari hadis Ini Ucapan Yang diucapkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kita Tidak Bisa Membayangkan Alangkah Besaknya Pahalo Alangkah Banyaknya Pahalo Yang Akan Didapatkan Ataupun Yang telah Didapatkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Belialah Pelopor Kebaikan Yang Pertamu Kali Kita Bisa Mengenal Dua Kalimat Syahadat Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Setiap Amal Amal Ibadah Yang Kita Lakukan Setelah Kita Dilahirkan Kemudian Kita Balik Dan Kita Menjadi Seorang Yang Mukallaf Kita Solat Kita Puasa Kita Zakat Kita Umrah Kita Haji Kita Bersedekah Ataupun Amal Amal Ibadah Yang Lain Tentunya Amal Amal Ibadah Itu Tidaklah Kita Tau Kecuali Melalui Jalur Daripada Guru Yang Mana Guru Mendapatkan Ilmu Ilmu Kebaikan Itu Dari Guru Sebelumnya Terus Sampai Kepuncaknya Yaitu Guru Nabi Muhammad Sallallahu Maka ketika Nabi Mengatakan Siapa Yang Menjadi Pelopor Kebaikan Kemudian Dio Dicontoh Oleh Orang-orang Untuk Melakukan Kebaikan Maka Yang Mencontoh Mendapatkan Pahala Yang Dicontoh Mendapatkan Pahalo Dari Dari Allah Subhanahu Wata'ala Setiap Kita Solat Kita Mendapatkan Pahalo Dan Seluruh Daripada Umat Nabi Muhammad Yang Solat Mereka Mendapatkan Pahalo Baik Mereka Yang Hidup Setelah Zaman Kita Ataupun Mereka Yang Sudah Hidup Sebelum Zaman Zaman Kita Mereka Telah Mendapatkan Pahalo Dari Solat Mereka Tersebut Dan Setiap Solat Yang Dilakukan Oleh Umat Nabi Muhammad Baik Solat Solat Wajib Ataupun Solat Sunnah Solat Munfarid Ataupun Berjamaah Berjamaah Solat Dalam Keadaan Jama' Takdim Ataupun Jama' Takkhir Solat Dalam Keadaan Koser Dan Seterusnya Daripada Macam-macam Bentuk Dan Jenis-jenis Solat Tentunya Seluruh Daripada Solat Tersebut Kita Tahunya Dari Nabi Muhammad Sallallahu Maka Pahalo Yang Terbesar Yang Akan Didapatkan Oleh Seorang Hamba Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Was Sallam Kemudian Hadirin Mustami'in Rahimani Warahimakumullah Maka Setelah Beliau Menyatakan Pelopor Kebaikan Akan Mendapatkan Pahalo Sebaliknya Rasulullah Juga Menyatakan Mansanna Sunnatan Sayyiyah Barang Siapa Yang Menjadi Pelopor Daripada Keburukan Gara-gara Dia Akhirnya Wong Mencontoh Daripada Perbuatan Buruk Perbuatan Yang Tidak Diridoi Allah Perbuatan Yang Tidak Diridoi Oleh Nabi Sebelumnya Wong Tak Tahu Bahwasanya Di Dalam Dunia Ini Ada Sebuah Keburukan Kecuali Setelah Dia Melakukannya Pertama Kali Maka Wong Yang Menjadi Pelopor Tersebut Juga Akan Mendapatkan Doso Pertama Doso Karno Dio Berbuat Buruk Berbuat Maksiat Yang Kedua Doso Karno Dio Telah Menjadi Contoh Daripada Keburukan Keburukan Yang Akhirnya Dilakukan Oleh Mereka Orang Orang Yang Mencontoh Min Gairi Tanpa Mengurangi Daripada Doso Yang Mencontoh Jangan Mentang Mentang Kita Mencontoh Seseorang Akhirnya Kita Beranggapan Oh Tentang Dosonya Bagi Duo Tidak Dosonya Kita Dapat 100% Karno Kita Melakukan Keburukan Dan Kita Mencontoh Fulan Maka Fulan Juga Mendapatkan Doso 100% Gara Gara Menjadi Contoh Na'udzubillah Maka Kita Hati-hati Jangan Sampai Melakukan Sesuatu Mengucapkan Sesuatu Membagikan Men-share Sesuatu Yang Akhirnya Menjadi Pelopor Daripada Keburukan Itu Menjadi Doso Yang Dikatakan Doso Jariah Ngalir Terus Meskipun Kita Meninggal Kalau Memang Wom Tahunya Keburukan Itu Dari Kita Pertama Kali Yang Nga Wikenyo Maka Doso Doso Itu Akan Terus Dialir Kepada Kita Meskipun Kita Sudah Meninggal Sudah Berada Di Alam Barzakh Maka Kita Berharap Insya Allah Kita Bukan Menjadi Pelopor Keburukan Tetapi Menjadi Pelopor Kebaikan Tuba Beruntung Beruntung Dan Beruntung Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Yang Dijadikan Sebagai Pintu Atau Kunci Pintu Pintu Kebaikan Dan Kunci Daripada Penutup Pintu Pintu Keburukan Kemudian Wail Celaka Kemudian Celaka Dan Celaka Mereka Yang Dijadikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pembuka Daripada Pintu Pintu Keburukan Penutup Daripada Pintu Pintu Kebaikan Insya Allah Kita Menjadi Pembuka Daripada Pintu Pintu Kebaikan Penutup Pintu Pintu Keburukan Amin Hadirin Nabi Muhammad Di dalam hadith Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Menyatakan Nabi Muhammad Bersabda Laisa Minnafsin Tidaklah Adu Satupun Daripada Nyawa Tuktalu Yang Terbunuh Zulman Dalam Keadaan Terzolimi Illa Kecuali Kana Al-Abni Adam Al-Awwal Ditimpakan Kepada Ibn Adam Anak Daripada Nabi Adam Al-Awwal Yang Pertamu Yaitu Kobil Yang Membunuh Adalah Kobil Yang Dibunuh Adalah Habil Jadi Nabi Adam Punya Anak Yang Pertamu Namunya Kobil Dia Punya Kembaran Perempuan Kemudian Yang Kedua Namunya Habil Dia Punya Kembaran Perempuan Karena Waktu itu Belum Ada Manusia Kecuali Mereka Maka Ada Syariat Diperbolehkan Menikah Dengan Saudara Kandung Jadi Jangan Jangan Tanya Pengantin Sama Dulur Dewe Ini Kan Karena Alasan Belum Ada Wong Selain Mereka Jadi Nabi Adam Membuat Keputusan Habil 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 Pengantin Dengan Dulurnya Kobil Yang Perempuan Kemudian Kobil Pengantin Dengan Dulurnya Habil Yang Perempuan Nah Pas Dapat Dari pada Keputusan Tersebut Kobil Tidak Terimu Kenapa Dia Tidak Terimu Ingatkan Yang Membunuh Tukau Bukan Jadi Kobil Ini Tidak Terimu Tidak Setuju Dengan Keputusan Nabi Adam Alasannya Kenapa Karena Menurut Pandangan Dia Karena Dia Manusia Bukan Malaekat Kenapa Dia Bukan Malaekat Karena Dia Manusia Yang Namun Manusia Bukan Malaekat Kalau Wong Mertanya Kenapa Dia Bukan Malaekat Karena Dia Manusia Manusia Ini Diberikan Hawa Nafsu Berbeda Dengan Malaekat Malaekat Itu Dak Katik Hawa Nafsu Dak Katik Syahwat Jadi Hidupnya Selalu Taat Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Terutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alih Was Sallam Kepada Kelompok Malaekat Bukan Untuk Memberikan Da'wah Syariat Kepada Mereka Bukan Jadi Katanya Ulama Nabi Ini Diutus Oleh Allah Untuk Seluruh Makhluk Nabi Sekali Lagi Diutus Oleh Allah Untuk Seluruh Makhluk Yang Diciptakan Oleh Allah Galo-galonya Diutus Kepada Mereka Nabi Muhammad Sallallahu 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 Kemudian Muhammad Beliau Diutus Diutus Untuk Kita Manusia Diutus Untuk Bangso Jin Sebagai Penyampai Sebagai Pemberi Syariat Itu Untuk Kita Sallallahu Jin Katanya Ulama Nabi Juga Diutus Untuk Malaikat Nah Malaikat Buat Apa Tanpa Diberikan Syariat Mereka Sudah Solat Tanpa Diberikan Syariat Mereka Juga Selalu Taat Ida Pernah Bermaksiat Ida Perlu Dikatakan Khomer Itu Haram Ida Perlu Dikatakan Zina Itu Haram Mereka Malaikat Ida Punya Syahwat Hawa Nafsu Untuk Melakukan Maksiat Mereka Cuma Sikok Tujuannya Menggapai Rindu Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Layak Kulun Mereka Ida Makan Walaya Syirabun Malaikat Juga Ida Minum Walaya Namun Mereka Ida Kok Ida Makan Kenapa Mereka Ida Makan Karena Dia Bukan Manusia Yang Makan Itu Manusia Walaya Syirabun Ida Minum Yang Minum Itu Manusia Walaya Namun Kenapa Malaikat Ida Tiduk Yang Tiduk Itu Manusia Mereka Juga Tidak Berjenis Kelamin Kita Boleh Ngomong Jibril Itu Lanang Apalagi Kita Ngomong Jibril Itu Perempuan Bukan Perempuan Bukan Perempuan Dan Juga Bukan Laki Laki Lalu Apa Mereka Bukan Manusia Malaikat Bukan Bukan Manusia Balik Ke Cerita Tadi Kobil Ini Manusia Ketika Dia Diputuskan Oleh Nabi Adam Untuk Menikah Dengan Saudara Perempuan Habil Dulur Betina Habil Ini Ida Cantik Beda Sama Dulur Kembaran Nyoko Kobil Kobil Punya Dulur Kembaran Cantik Artinya Kobil Ganteng Ya Biasa Kan Itu Kan Tidak Mungkin 11 12 Jauh 180 Derajat Kembaran Jadi Akhirnya Dia Nanda Terima Dia Pengen Penganten Sama Dulur Kembarnya Maka Nabi Adam Waktu itu Ya Sudah Daripada Pening Yang Aku Sampaikan Kepada Kau Kepada Kalian Berdua Itu Merupakan Perintah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Karena Nabi Adam Adalah Nabi Apa yang Diucapkan Apa yang Diperintahkan Tentu Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalian Berdua Silahkan Memberikan Daripada Kurbanan Memberikan Daripada Persembahan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kobil ini Gawiannya Adalah Bekebun Sama Betani Adapun Habil Gawiannya Beternak Jadi Dari dulu Beternak Betani Bekebun Sudah Sudah Ado Jadi Ketika Kobil Diperintahkan Oleh Nabi Adam Untuk Mempersiapkan Persembahan Bukan Sesajen Jangan Kamu Sesajen Itu Dari Nabi Adam Sesajen Itu Oke Kita Katakan Sesajen Tetapi Sumbernya Dari Nabi Adam Dan Tentu Itu Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Sesajen Sesajen Sekarang Ini Sesajen Sesajen Perintah Setan Perintah Setan Ado Minta maaf Ado Puyang Kuburan Puyang Puyang Itu Kuburan Yang ada Di kampung Kampung Biasanya Disebut Puyang Ini Kadang-kadang Kuburan Itu Disebut Ong Kuburan Padahal Belum Tentu Kuburan Belum Tentu Kuburan Tapi Dikeramatkan Dianggap Keramat Minta Nomor Sama Puyang Tadi Nak Ngapu Ngapu Sama Puyang Tadi Ya Teranglah Jin Sama Setan Demen Ini Datang Ujuk Ujuk Buyut Minta Ini Jin Sama Setan Demen Apa Lagi Kalau Dinjuk Makan Tambah Demen Tambah Sehat Disitu Jadi Apa Namun Kalau Kita Bertanya Emang Jin Sama Setan Makan Makan Kan Kita Pernah Baca Hadith Rasulullah Nabi Ngomong Kalau Makan Kita Berdoa Maka Makanan Dipeloi Oleh Setan Setan Sama Jima Makan Malaikat Jadi Jangan Ngebull Usus Sajan Ini Untuk Malaikat Malaikat Lagi Tak Makan Aku Lagi Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Alhasil Apa Namun Kobil Mempersiapkan Persembahan Ini Sayur Sayur Yang Idak Bagus Buah Yang Idak Bagus Beda Sama Habil Habil Ini Mempersiapkan Ternak Hasil Ternak Yang Paling Baik Kambing Yang Paling Bagus Kemudian Diletakkan Jadi Di Satu Tempat Ini Punyanya Habil Ini Punyanya Kobil Akhirnya Allah Menceritakan Kalau Ceritanya Ada Di Dalam Al-Quran Artinya Ceritanya Pasti Ceritanya Yakin Bukan Dongeng Bukan Al-Kisah Bukan Katonya Tetapi Memang Yakin Allah Menerimu Daripada Persembahan Salah Satu Daripada Anak Adam Yaitu Habil Walam Yuta Qobbal Minal Akh Dan Sikonya Idak Diterimu Yaitu Qobil Makmano Cara Allah Menerimu Waktu Itu Disebutkan Oleh Para Ulama Tafsir Mereka Persembahan Itu Yang Diambil Itu Diambil Oleh Api Jadi Ada Api Nyamber Kambing Atau Hewan Ternak Tadi Yang Milik Daripada Hak Habil Nah Waktu Itu Ketika Yang Diterimu Adalah Punyonya Habil Katonya Nabi Adam Sudah Berarti Keputusan Yang Pertama Tetap Kita Jalan Jalankan Habil Pengantin Sama Dolur Kembarnya Maka Kabil Marah Kualala Tulannak Usan Betino Ini Kualala Tulannak Inti Ini Anak Muno Inti Maka Habil Ngomong Sama Kabil Napa Inti Nak Muno Ana Inti Ini Ngembik Ngembik Hanya Allah Akhirnya Ini Mupunya Inti 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 Corong Hasut Segala Alasan Disebut Kualala Tulannak Kuala Innama Yata Qabbal Allah Min Al Mut Muta Kata Tanyo Habil Ketahu Allah Itu Sebenarnya Idak Ngembik Bagus Atau Idak Bagus Idak Ngembik Yang Mano Secara Fisik Nyebukkan Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerima Daripada Sodakoh Pemberian Minal Muttaqin Yang Keluar Daripada Orang-orang Yang Bertak Bertak Nengger Itu Tambah Panas Nengger Itu Tambah Tambah Panas Maka Nabi Habil Tadi Ketika Sudah Dibunuh Oleh Qabil Katanya Habil Ngomong Sama Qabil Kalau Inti Manjang Tangan Inti Ke Ana Artinya Menghunuskan Pedang Untuk Membunuh Aku Ma An Bibas Siti Yad Ya Ilai Kali Aktul Sungguh Ana Idak Bakal Manjang Tangan Ana Untuk Membunuh Inti Ana Idak Galak Mulani Munu Dan Kalau Inti Munu Ana Juga Ana Idak Galak Males Jadi Ibarat Itu Perlawanan Sama Sama Sekali Ana Dak Galak Mulani Kan Tadi Kan Sudah Had Dada Yang Namanya Qabil Itu Sudah Ngancem Ini Bukti Penakut Banyak Umum Makanya Katanya Di Dalam Syariat Ketika Solat Khuf Solat Khuf Solat Yang Dilakukan Di Saat Masa Perang Itu Segala Apa Yang Membatalkan Solat Idak Batal Bergerak Kalau Kita Lagi Perang Batal Tapi Kalau Pas Perang Idak Batal Kita Meluncat Melompat Perang Cuma Kalau Kita Ngomong Batal Kalau Kita Ngomong Batal Perang Kenapa Kalau Ngomong Batal Karena Katanya Ulama Perang Itu Bagusnya Tidak Usah Banyak Ngomong Karena Kalau Dia Banyak Ngomong Maka Akan Menghilangkan Rasa Khawatir Darimu Musuh Kawas Kalau Dia Berani Langsung Baik Baik Nah Ini Makanya Anak Kawan Hobinya Bergocok Anak Kawan Hobinya Bergocok Sampai Sekarang Kalau Kita Ke Rumah Dua Jam Tiga Jam Dimetuk Seluruh Senjato Tombak Pedang Pentingan Senapang Dan Seterusnya Nah Dia Anak Coba Kita Ngalir Kalau Aji Di Koyoi Aji Yang Mana Habib Kalau Dikoyoi Habib Gingok Yang Mada Yang Diem Kalau Yang Banyak Omong Jangan Dilo 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 Habib Yang Mada Yang Diem Karena Yang Diem Itu Itu Yang Bahaya Dia Nginceri Memang Nganu Tapi Kalau Yang Banyak Omong Dia Tidak Melatih Mental Budak Melawan Apa Gita Kalau Melawan Laju Kalau Melawan Kerim Lagi Nah Ini Memang Tanya Itu Sunnah Nabi Muhammad Di Dalam Ajaran Kita Terbalik Pas Makan Diem Pas Lagi Perang Banyak Omong Makanya Kalau Misalnya Di grup W.A Banyak Omong Itu Coba Penakut Laju 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 Tampil Darat Yang Betul Bener Tak Ada Di grup W.A Pak Kapan Nunggu 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 Terus Jadi Datang A Waktunya Diem Gala Nah Ini Jadi Jangan Banyak Omong Kita Tidak Perlu Banyak Omong Yang Kita Perlukan Langsung Ekse Eksekusi Katanya Siapa Namanya Habil Anak Kalau Inti Manjang Kentangan Ke Anak Anak Tidak Galak Manjang Kentangan Anak Ke Inti Anak Tidak Galak Mulani Dan Tidak Galak Malas Karena Takut Kalau Dia Mulani Dulu Kan Tadi Ngancam Inti Awas Anak Mungu Inti Kagek Laku Tulan Sungguh Aku Bakal Membunuh Kau Omongan Inti Keluar Dari Habil Sudah Munul Belum Baru Ngancam Anak Munu Inti Sungguh Nak Kubunu Maka Apa Namanya Habil Tentu Kalau Misalnya Diomongi Kau Nak Kubunu Lebih Baik Kita Ngan Nulu Betul Sebelum Didului Lemak Nulu Lemak Nului Cuma Ditahu Kalau Dia Nului Kalau Dia Nului Dan Kalaupun Ternyata Takdir Allah Tetap Habil Ini Meninggal Maka Itu Tetap Berbahaya Bagi Habil Anak Ulangi Yang Nak Membunuh Kobil Yang Nak Dibunuh Kobil Ketika Diancam Habil Oleh Kobil Aku Nak Munu Kau Yang Ngomongi Siapa Kobil Habil Ida Galak Nului Beda Sama Hukum Nyo Kito Mindset Nyo Kito Daripada Didului Lemak Nulu Nului Nah Dianului Dan Ternyata Takdir Allah Berkehendak Dari Pertarungan Itu Habil Yang Akhirnya Maktul Yaitu Terbunuh Ini Posisi Habil Tetap Bahayo Apa Bahayonya Kita Pernah Belajar Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di Waktu Waktu Yang Telah Lamo Bahwasanya Al-Qatil Wal-Maktul Finnar Yang Membunuh Yang Dibunuh Galo-galo Dinerak Dinerako Kalau Ado Apa Namanya Dua Orang Muslim Mereka Dua-duanya Ngawak Pedang Maka Kata Nabi Muhammad Al-Qatil Yang Membunuh Wal-Maktul Yang Dibunuh Itu Dua-duanya Dinerako Sahabat Bertanya Fama Balul Maktul Ya Rasulullah Hadal Qatil Fama Balul Maktul Kalau Qatil Jelas Bukan Qatil Eh Qatil Qatil Bukan Qatil Kalau Qatil Sesuatu Yang Tumbuh Kalau Qatil Yang Membu Yang Membunuh Kalau Yang Munu Jelas Nabi Muhammad Dinerako Kok Yang Dibunuh Masuk Nerako Juga Le'an Lian Nahu Kan Harison Ala Sohib Kata Nabi Muhammad Karena Sebelumnya Yang Terbunuh Juga Sebenarnya Pengen Munu Cuma Takdir Menentukan Dio Yang Mati Nah Inilah Yang Dihawatirkan Oleh Habil Kalaupun Dia Nului Ternyata Dia Yang Terbunuh Maka Dia Tetap Dalam Keadaan Bahaya Makanya Dia Ngomong Anah Ida Gala Nak Males Kalo Inti Nujana Kalo Bahasa Gita Kan Nujana Kalo Inti Nujana Anah Nujay Inti Dan Juga Anah Nandak Mulani Anah Nandak Mulani Akhirnya Dilajukan Fatawa Nafsu Kotla Akhihi Akhirnya Nafsunya Tambah Naik Hawa Nafsunya Tambah 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 Bergejolak Emosinya Ida Terkendali Lagi Kemudian Dia Langsung Membunuh Daripada Saudaranya Dewi Yang Bernamu Habil Nah Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidaklah Setelah Kejadian Ini Coba Kita Bayangkan Setelah Kejadian Kobil Samu Habil Di saat Belum Ada Manusia Kecuali Mereka Belum Ada Manusia Kecuali Mereka Nah Setelah Itu Kalau Ada Kasus Pembunuhan Kalau Ada Jiwa Yang Terbunuh Dalam Keadaan Zolim Terzolimi Kalau Dengan Hak Tidak Masalah Artinya Kalau Dengan Hak Kita Berhak Untuk Membunuhnya Itu Urusan Lain Kapan Ustadz Kita Boleh Munu Tidak Usah Dibahas Kagek Panjang Ini Ini Ada Pembunuhan Tapi Pembunuhannya Tidak Hak Pembunuhannya Zolim Maka Setelah Kejadian Terbunuhnya Habil Dibunuh oleh Kobil Jikalau Ada yang Terbunuh Diyonya Meninggal Dan Meninggalnya Terbunuhnya Itu dalam Keadaan Terzolimi Doso Yang Membunuh tersebut Juga Akan Ditimpalkan Kepada Kobil Coba Bandingannya Eh Bandingannya Makmano Pahalo Yang Didapatkan Oleh Para Nabi Para Rasul Begitu Banyak Hebat Luar Biasa Dan Yang Paling Banyak Adalah Nabi Muhammad Muhammad Kenapa Nabi Muhammad Paling Banyak Pahalo Karno Umat Beliau Paling Banyak Eh Karno Umat Beliau Paling Paling Banyak Jadi Pahalo Beliau Paling Banyak Karno Paling Banyak Pahalo Mako Surgonyo Beliau Paling Ting Paling Tinggi Tak Paca Digapai Oleh Siapapun Itulah Yang Dimaksud Dengan Al-Maqam Mahmud Maqam Yang Terpuji Maqam Yang Hanya Dimiliki Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyh Wa Maka Sebaliknya Kobil Yang Menjadi Pelopor Keburukan Berupa Pembunuhan Maka Setiap Orang Yang Membunuh Dio Mendapatkan Doso Kemudian Doso Itu Juga Akan Ditimpalkan Kepada Kobil Karno Dio Apokata Rasulullah Kana Awalaman Sannal Kotlah Karno Kobil Adalah Pelopor Pertama Yang Ngajarkan Manusia Cara Membu Membunuh Na'udzubillah Thumma Thumma Na'udzubillah Di dalam Al-Quran Kita tahu ceritanya Karno Cerita ini Kita sering dengar Dari kecil Cerita Nabi Adam Sama anak-anak beliau Ketika Kobil Sudah Membunuh Habil Maka Jenazah Habil Ini Dibiarkan Tergeleta Akhirnya Kobil Berjalan Meninggalkan Jenazah Tersebut Kemudian Allah Mengirimkan Guroban Dua Burung Gaga Yang Bebala Yang Betengkar Akhirnya Salah sikok Daripada Burung Gaga Itu Mati Siapa Yang mati Burung Gaga Mati Sikoknya Nah Setelah mati Akhirnya Yabhathu Fil Ard Faba'at Allahu Roban Yabhathu Fil Ard Adu Burung Gaga Yang diutus Oleh Allah Untuk Mengorek Ngorek Daripada Tanah Alias Menggaliku Kubur Kemudian Mayat Atau Mayat Bangke Burung Tadi Dikuburkan Oleh Gaga Yang Tadinya Membu Membunuh Maka Kobil Waktu Nyinguk Kejadian Tadi Dia Ngomong Oh Ya Kata Dia Madai Aku Tak Pacat Nyuntu Alang Kecelak Konyo Aku Madai Aku Tak Pacat Nyuntu Daripada Burung Gagai Burung Gagai Ini Allah Menyatakan Di dalam Al-Quran Ya Wailata A'jazdu An Aku Nam Mithlah Dal Gurabi Fa Uwaris Aw At Akhi Dia Ngomong Oh Nyeselian Aku Nih Madai Aku Tak Pacat Nyuntu Burung Gagai Ini Akhirnya Dia Balik Lagi Untuk Mencari Jenazah Habil Kemudian Jenazah Habil Itu Dikuburkan Oleh Kobil Nah Katanya Ulama Ketika Kobil Ngomong Ay Nyesel Nyan Aku Apakah Itu Tidak Cukup Sebagai Tawabat Tawabat Nggak Itu Nyesel Tawabat Nyesel Namanya Tawabat Itu Nyesel Nah Dia Ngomong Ya Wailata Oh Cobo Ngapola Ya Nyesel Nyan Aku Tawabat 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 Itu Oh Bukan Bukan Tawabat Kenapa Bukan Tawabat Kalau Dia Bertawabat Tentu Nabi Nggak Ngomong Ini Kan Nabi Ngomong Siapa Yang Membunuh Dosonya Akan Ditimpakan Kepada Kau Akhirnya Kobil Bertawabat Tawabat Tidak Nah Penyeselan Ini Bukan Nyesel Membunuh Tapi Nyesel Nggak Paca Nyontuh Ngobur Sayang Nyan Sayang Tipis Nyan Cobohlah Ini Memang Apa Namanya Takdir Inilah Takdir Ketentuan Allah Kalau Kita Bertanya Oh Anak Nabi Lagi Pacat Munuh Wajar Kalau Anak Itu Anak Ini Munuh Tidak Jangan Jadikan Mak Itu Cowok Kita Bikir Inilah Allah Menghendaki Takdir Ketentuan Ketentuan Yang Allah Kehendaki Ada Yang Dikehendaki Menjadi Pelopor Kebaikan Ada Yang Dikehendaki Menjadi Pelopor Keburukan Maka Ketika Kita Melihat Kejadian Kobil Ini Kita Jadikan Bahan Pikiran Kita Masya Allah Alhamdulillah Nyan Kalau Selama Ini Aku Masih Dilindungi Oleh Allah Untuk Tidak Terjerumus Kedalam Perbuatan Perbuatan Buruk Nah Ini Kita Baru Tahu Ma'amano Mahal Bentuk Hidayah Taufik Yang Diberikan Daripada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Hadirin Katanya Ulama Sikap Habil Sikap Habil Ketika Dio Diancam Nak Dibunuh Oleh Kobil Lalu Dio Pasrah Dio Idak Galak Mem Idak Galak Membunuh Juga Idak Galak Membalas Inilah Sikap Yang Diajarkan Secara Tidak Langsung Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Dipraktekan Oleh Seluruh Hamba Allah Khususnya Ummat Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Artinya Kita Idak Pernah Diajarkan Untuk Membalas Keburukan Dengan Keburukan Idak Pernah Diajarkan Artinya Kita Kalau Ada Yang Mendolimi Kita Kita Dak Boleh Membalas Perbuatan Zolim Dengan Kedoliman Maka Cerita Yang Dicontohkan Oleh Nabi Sangatlah Banyak Mak Mano Ketika Beliau Diludahi Oleh Seorang Yahudi Mak Mano Ketika Beliau Diganggu Oleh Orang Yang Kafir Kemudian Ketika Diganggu Yang Mengganggu Itu Sakit Dijenguk Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Akhirnya Ini Menjadi Sample Menjadi Contoh Uswah Hasanah Untuk Kita Menyikapi Orang Orang Yang Berbuat Golim Kepada Kita Jangan Jadilah Seperti Habil Kalau Ente Nak Munuana Anananda Munuinti Jadilah Seperti Habil Kalau Ente Ngangguana Anananda Nganggu Ngangguinti Dengan Catatan Ini Kalau Urusannya Urusan Pribadi Tapi Kalau Urusan Agama Beda Konsep Kalau Urusan Agama Beda Pembahasan Kalau Urusan Urusan Pribadi Maka Lebih Baik Kita Menjadi Wong Yang Mengalah Kagek Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Di Akhir Zaman Apa Namanya Akan Terjadi Fitnah Yang Salah Satu Daripada Fitnah Terjadi Perang Saudara Jadi Banyak Terjadi Perang Saudara Yang Mano Yang Kita Perangi Adalah Saudara Kita Sesama Muslim Maka Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Memberikan Wasiat Kepada Kita Ini Satu Antakuna Abdan Maktulan Fafal Kata Rasulullah Di Masa Itu Kalau Kita Ngalaminya Kalau Kita Ngalaminya Kalau Memang Jangan Eh Dak Usah Kalau Memang Kita Ngalami Masa Masa Itu Terjadi Perang Saudara Maka Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Kalau Kau Mampu Untuk Menjadi Wong Yang Terbunuh Maka Lebih Baik Lebih Baik Menjadi Wong Yang Terbunuh Jangan Mengangkat Pedang Jangan Mengangkat Senjato Selama Yang Diperangi Itu Bukan Wong Yang Kafir Apa Permasalahannya Tidak Usah Kita Apa Namanya Nak So Jihad Nak So Perang Dan Seterusnya Selama Yang Dijadikan Objek Atau Yang Dijadikan Lawannya Itu Masih Dalam Keadaan Muslim Nah Ini Jadi Kalau Sesama Muslim Lebih Baik Kita Mengalah Karena Itu Ajaran Daripada Baginda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Was Sallam Hadirin Mustami'in Rahimani Warahimakum Allah Sekali Lagi Dari Hadis Ini Kita Menjadi Apa Namanya Diberikan Gambaran Yang Sangat Gamblang Jelas Dari Nabi Muhammad Makmano Beda Keadaan Pelopor Daripada Kebaikan Dan Pelopor Daripada Keburukan Maka Ayo Di Tahun Baru 1443 Hijriyah Kita Berniat Untuk Selalu Berbuat Baik Sehingga Perbuatan Baik-baik Kita Ini Menjadi Contoh Bagi Yang Melihat Kebaikan Kita Dengan Harapan Insya Allah Yang Memberikan Contoh Kepada Perbuatan Baik Insya Allah Selalu Kita Diberikan Taufik Diberikan Hidayah Petunjuk Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Berharap Agar Negeri Kita Indonesia Dijago Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daripada Fitnah Fitnah Dan Kita Berharap Kepada Allah Agar Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik Bin Hussein Bin Shahab Beserta Saudara-saudara Pecinta Pecinta Beliau Selalu Diberikan Penjagaan Kemenangan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wa al-afuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh